Yeay! Cheers! Hai guys! Saya Dino Pelin Welcome to my YouTube channel Di look kali ini, aku mau recreate look Bendayas look beberapa waktu lalu ini Dia tuh sebagai cover magazine-nya Essence Nah, hari ini aku kedatangan temen aku namanya Mayang Hai Mayang! Thank you ya, sudah datang di YouTube channel aku Sama-sama Beberapa waktu lalu Payang Sampai nge-diem aku Looknya Dino Pelin ini ya Sama-sama kayak looknya tuh kayak Saksespan gitu, tapi lebih kayak editorial look gitu ya Keren banget dan betul aku juga suka banget sama Dino Dayan Dan hari ini kita recreate kolaborasi untuk look itu Nah, kalau kalian penasaran, kita langsung recreate look ini Make it paper! Seperti biasa, sebelum mulai makeup Aku seprotkan wajah dengan priming water agar memberikan hidrasi ke kulit Lalu aku pakai moisturizer dari Embryolis Aku mix dengan Laura Mercier yang primer radiance Untuk eye primer, aku pakai dari Javra yang Royal Gel Lalu untuk melembabkan bibir, aku pakai ointment dari Lucas Pau Pau Untuk foundation, karena kali ini akuin konsepnya bold tapi flawless Aku mix kedua foundation dari Make a Forever yang HD dan Full Cover Aku buffing aja dengan brush dari It Cosmetics Kemudian aku blend dan ratakan dengan Beauty Blender Untuk mengkoreksi dark circle di under eye mayang Aku memakai concealer dari Maybelline Fit Me yang undertone-nya sama dengan kulit bayang Kemudian untuk concealer yang highlight-nya, aku pakai dari Tarte Shape Tape Kemudian gak lupa, aku berikan highlight di bagian yang aku ingin highlight di dagu dan di atas hidung Lalu untuk cream contour, aku pakai dari Make a Forever yang HD Stick Dan jadi menurutukan Birnya Okei, aku mohon membuat kecil Tapi miliki-nya, kecil tinggal di bawah Aku membuat kecil hirupu Dan menurutukan untukọlukan daляется Dan menurutukan kecil hirupu Dan menurutukan untuk kulit bayang Dan menurutukan rasa dan kulit bayang Dan menurutkan kecil hirupu Jadi seperti yang telah tampil Untuk blush on liquid Aku pakai dari Nars yang shadenya Orgasm, dia warnanya Biggestone Dan ada efek glowingnya Untuk translucent powder Aku pakai dari Laura Mercier Di andalan aku, aku pakai di bawah mata Untuk set semua makeup Dan pakai ke seluruh wajah Tipis-sipis aja Untuk tampilan yang lebih flawless Aku pakai compact powder Dari Mecha Forever yang Duo Matte Lalu untuk contouring kit powder Aku pakai dari Anastasia Derville Hills Aku pakai tipis-tipis aja Di bagian pipi Di jawline dan sedikit di bagian dahi Untuk bronzer Aku pakai dari Fenty Beauty Aku berikan sedikit di bagian parameter luar wajah Untuk memberikan dimensi dan warm up the face Untuk blush on yang shadenya pink Aku pakai dari Shu Emura Dengan kuas dari Hakuhudu Untuk highlighter powder Aku pakai dari Anastasia Derville Hills Yang tone-nya gold Dan sedikit coklat Sebelum menggunakan eye shadow Aku pakai concealer tart yang shape tape juga Untuk di bagian mata Kemudian aku menggunakan eyeliner smashbox Yang shadenya dark brown Untuk membentuk kelopak Di eyelidnya mayang Kemudian dengan menggunakan Clara eye shadow palette Aku timpa di bagian kelopaknya Untuk membaur Eyeliner yang sudah aku berikan sebelumnya Dengan eye shadow palette Dari Too Faced Yang warnanya rose gold Aku mengaplikasikannya Dengan brush Yang aku semprotkan Dengan priming water Agar lebih pigmented Di bagian eyelidnya mayang Karena aku ingin Di bagian kelopaknya Lebih dalam lagi Aku memberikan eyeliner Yang pencil dari Lakme Untuk mempertegas lagi Di bagian kelopaknya Untuk re-water line Aku pakai dari Urban Decay Yang warna putih Dia efeknya memberikan Mata lebih besar Dan terbuka Eyeliner Aku pakai dari Rosa Beauty Yang flirty liner Aku menggunakan eyeliner ini Agak memanjang ke atas Jadi dia Lebih cat eye Bentuk eyelinernya Eye lash curler Aku pakai dari Shu Emura Sebelum aku pakai Mascara dari Maybelline Yang push up drama Gak lupa Aku aplikasikan Mascaranya Dengan aplikator Disposable Supaya lebih higienis Untuk bulu mata atas Aku pakai dari Artisan Pro Dia yang agak panjang Tapi tetap natural Dan pakai bulu mata bawah Satu-satu Yang lebih tebal Untuk alis Aku pakai brow soap Supaya efeknya Lebih feathery Cocok untuk Konsep makeup Kita hari ini Brow powder Aku pakai dari Benefit Yang warnanya dark brown Sebelum pakai lipstick Aku pakai lip liner Dari Bourjois Dia yang shadenya pink Untuk lipstick Aku pakai dari NYX Yang shadenya 04 Dia nude Tapi ada sedikit Warna koralnya Untuk makeup setting spray Aku pakai andalan aku Dari Urban Decay Yang oil control Nah untuk memberikan Badan lebih glowing Aku pakai Nuxe Yang golden shimmer oil Di bagian pundak Dan tangan mayang Gak lupa Untuk lip gloss Aku pakai dari color pop Dengan sedikit Ada shimmernya Nah ini dia Hasil makeup aku Tadaa Gimana sama yang non-happy Gak ada yang hasil makeup aku Oh baik banget Cantik banget Gimana dari Dendaya Dendaya gak? Dendaya Benasak kayak Dendaya Yeeeeee Happy day Walaupun setelah Nam jam Kayanya kita Aku hari ini Mengeri-cari Dengan gaya aku Tapi memang Aku pengen banget Cloth Yang kayak Dendaya Smith gitu Karakter kamu tetep ada Ya thank you ya Udah mampu di channel aku Hanya ini happy banget loh Sambang-sama Dendaya danin Terima kasih juga, hari ini aku seru-seruan bersama dengan Maya, foto-foto video-video artrikingan ya. Gimana? Kalian suka gak dengan hasil makeup aku? Kalau kalian suka, jangan lupa klik like di video ini, subscribe di channel aku, dan tekan tombol notifikasi supaya kamu update dengan video-video yang menurut aku. Oke, see you guys in the next video. Bye!